Oke, jadi dokter itu bilang kalau suami lo mau sembuh Kak, kalau lo mau ngelakuin sesuatu, anjay Oke, gue bakal janji bakal sembuhin suami lo Tapi ini si dokter merayu-merayu dia ya Oke, dan akhirnya Akhirnya dia udah harus bertemu sang dokter Dokter bilang ya, you're ready Dia wik-wik di dalam sebelahnya sang suami Yo guys, balik lagi menguat dengan judul Peace Again Oke guys, jadi video kali ini mantap bagus ya Jadi ini apa, ini buat horror film atau reaction Jadi guys, ini judulnya bisa dibilang Sang couple, suami istri Jadi suami istri Dia harus ke rumah sakit Tapi Demi kesehatan dan Dia suaminya sebu Jadi sang istri Harus diganggrop terus Dengan dokternya yang jago Yang bisa sembuhin suaminya Kenapa guys? Karena sang istri Ini namanya Nami Sakura Oke, jadi Nami Sakura ini guys Si Nami ini Udah cute Catup Lucu Bodinya gila guys ya Jadi itu si dokter emang Guys, kalo lu mau sembuh suaminya Lu harus gue bombok terus Gak tanya guys Guang aja Oke, jadi gak usah main bacot Langsung saya gaskan videonya Kayak gimana guys ya Oke, we start it men Terima kasih Okay, cool Suaranya gue mati dulu guys ya Oke, jadi ini Nami Sakura Jadi Oke, jadi ini ini dia dengar suaminya jatuh dan dia juga pusing ini mau pergi kerja itu guys ya oke jadi guys itu dia datang ke rumah sakit dan dia ngomong sama dokternya Oke saya kasih tau dia itu ternyata ada sakit dan sakitnya itu lumayan parah dari samping ini istrinya parah banget sih oke jadi ya kalian bisa tahu dong dan dia mau punya penyakit yang sangat luar biasa ya guys ya itu gila banget Oke jadi dokternya itu bilang kalau suami lu mau sembuh atau lu mau ngelakuin sesuatu anjay jadi suami itu ada sakit kepala sakit badan sakit parah-parah atau apapun guys ya jadi sang isi bilang please sembuhin suami gue oke gua bakal janji bakal sembuhin suami lu tapi ini si dokter ngerayu-nerayu dia guys ya oke jadi dan ternyata dia bersentuhan tangan dan juga menyentuh badan dan dia kaget gitu guys ya lagian lu punya isi bohai banget ya jadi bilang kalau lu menolak gue dengan sentuhan dari gue kalau gue gak bisa selamatkan suami lu oke jadi sang isri sangat galau udah dirumah sangat suka yang packing karena dia harus stay di rumah sakit guys ya sambil lihat fotonya ini dulu nih pas masih jaman-jamannya pucin ya guys dia bilang gue harus selamatin suami gue nih ini dateng dan dia lihat suami lagi sakit kesian sakit paru-paru gitu dan dia memanggil sang dokter oke dokter datang dan dia meriksa dan ternyata kasih obat pengeneng kayak jangan mau terus si parah sih ibs ya ya sangin parah banget gitu-gitu lu harus itu tergantung dari lu katanya dan dokter yang ngomong-ngomong dia di luar dan disini bilang oke boleh deh lu selamatin suami ngomong-ngomong dia udah pasal gitu terserah lu mau ngapain gua ngapain gua ngatanya julia kayak gila badannya gila banget sih dan dia mohon please please sembuhin suami gue yang tersayang oke dan akhirnya 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 dia berdua harus cekin ke hotel dan akhirnya wik wik ya saya baru juga gua udah kelar dan dia memberikan obat buat suaminya biar sembuh itu gila sih dokternya pinter banget sih ya habis wik wik dan dia galau ceweknya sambil mandi di hotel ya sambil memikirkan obat dan juga udah lumayan tapi sang isi nggak bisa lupain sih kejadian ini nggak bisa tidur guys ya gue yakin cok seumur hidup cok ya ini bisa dibilang menjual dirinya di sang suami dan dia harus kita tanggi koreksi dan kasih tau apa yang terjadi pasti ini sang suami banyak alibi guys ya biar apalah gitu lalu harus ke rumah sakit lagi harus check up lagi gitu tapi harus dibungun lagi guys ya di sang istri lihat dia kayaknya waduh kayaknya demi suami gua harus rela dibungun lagi guys katanya guys ya bangke nih mah dokternya pinter banget oke dia langsung keluar dan dia semacam minta izin ketemu sang dokter bilang ya you ready ya dan dia sangat ya bisa dibilang kayak suami dan dia wik wik di dalam sebelahnya sang suami biasa ini telar-kelar dan dia selalu masuk ke ruangannya lagi dan diajak lagi cok gila-gila gila-gila di haji di studia dan dia kelar tapi cuma dipolipop dong cok dikasih obat yang biasa ya dan dia bilang ketemu datuk ketemu datuk gak sih ya dan dia kasih tau gimana kata suami lu itu enggak sih bisa bisa sepusit tapi lu harus service gue ada dokternya tapi ya ya udah sepuluhnya dia melakukan wik wik lagi ya sambil minum wine bersama dan sang suami di rumah sakit dan mereka berdua melakukan bumbung lagi wow ini hari keesokannya dan suaminya sudah lumayan sembuh ya anjay soalnya kecintanya itu enggak tahu cok dia sembuh demi umum oke jadi dia makeup dan juga harus ada janji harus ketemu sang dokter lagi di rumah sakit kenapa cok ini udah sembuh tapi dia harus datang kenapa karena dia sudah ketakjian guys ya ini nih udah sudah ketakjian saya kayaknya ini dokter jago cok men dan juga juga bilang lu jangan lupa masalah masalah yang karen katanya oh cok ini sih gila nih si nami nami wah gue harus cari dia cok ya oke jadi video sampai sini dulu pokoknya intinya kalau kalian setuju apakah kalian bisa lihat di video yang intinya ini dalam video atau film tersebut dia menyerahkan badannya buat sang suami tuh biar sembuh otak gitu guys ya mau gimana cok ya ini dokter kalau gue jadi otaknya juga gue hantun juga ini oke jadi video sampai sini dulu dan juga thank you banget buat kalian yang udah support gue guys ini di judul please follow gue dan juga di batu share 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 biar buat tambah semangat dan juga ada konten yang lainnya guys ya ya kalau kalian setuju apakah komen di bawah mau gue reaction sendiri atau rasa sama cewek lagi atau gimana cok ngomong salah aja cok ya pokoknya bisa dibilang ini konten nonton biru barang gitu oke setengah tanggung barang dan klik kan yes ya oke so sampai sini dulu videonya and then so see you next video